Dajjal Dajjal sendiri menjadi ujian keimanan terbesar bagi umat Islam karena Dajjal akan membawa benacana keimanan luar biasa dan menguasai bumi selama 40 hari sebab Allah SWT mencepatakan Dajjal untuk menguji keimanan hambanya Oleh karena itu, Allah SWT memberikan kemampuan yang begitu luar biasa kepada Dajjal Ucapan Dajjal akan selalu dikabulkan oleh Allah Ia akan mendapatkan banyak pengikut dan orang-orang yang menentangnya akan dibunuh Meski begitu, Dajjal nanti akan dikalahkan oleh Isabel Mariam di Gerbang Lut Maka kita sebagai umat Islam harus senantiasa meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah SWT Supaya kita terhindar dari berbagai tipu daya yang dilakukan Dajjal untuk menjadikan umat manusia sebagai pengikutnya Berikut beberapa tipu daya yang dilakukan oleh Dajjal untuk menjadikan umat manusia sebagai pengikutnya 1. Membawa air dan api Salah satu tipuan yang dilakukan oleh Dajjal adalah perkara membawa api dan air Banyak orang yang tertipu dengan sihir tersebut Manusia menyangka air yang dibawa oleh Dajjal adalah air sungguhan Namun ternyata api yang membara Sebaliknya jika yang dilihat itu api maka itu adalah air tawar yang ingin 2. Menyembuhkan kebutaan dan penyakit belang-belang Selain perkara membawa api dan air Dajjal memiliki kemampuan yaitu bisa menyembuhkan kebutaan dan penyakit belang-belang Hal itu akan dilakukannya untuk menyesatkan manusia dan membuat manusia kafir terhadap Allah SWT 3. Mengaku Nabi lalu Tuhan Ketika itu Dajjal menunjukkan berbagai kemampuannya kepada para manusia lalu dirinya mengaku sebagai Nabi Namun perlu diingat tidak ada Nabi setelah Rasulullah SAW karena beliau adalah Ohatami Nabi yang yakni penutup para Nabi Setelah Dajjal mengaku sebagai Nabi Maka dia tidak akan berhenti berusaha membuat manusia sesat Kemudian dirinya mengaku sebagai Tuhan Jika seseorang percaya bahwa Dajjal itu Tuhan Maka itu adalah dosa yang sangat besar karena menyangkut dengan keimanan seseorang Dan orang tersebut akan menjadi kafir karena telah menyekutukan Allah SWT Hadith Rasulullah SAW bersabda Di awal kemunculannya dia berkata Aku adalah Nabi Padahal tidak ada Nabi setelahku Rasulullah SAW Kemudian dia memuji dirinya sendiri sambil berkata Aku adalah Rab kalian Padahal kalian tidak dapat melihat Rab kalian sehingga kalian mati Hari Ibnu Majah 4. Menurunkan hujan Kelak Dajjal akan melancarkan fitnahnya terhadap manusia Dajjal mengaku bahwa dia bisa memerintahkan langit untuk menurunkan hujan Ia membawa fitnah besar dengan cara menurunkan hujan Hujan pun akan turun dalam penglihatan manusia Ia akan membunuh lalu menghidupkan kembali dalam penglihatan manusia yang tidak bisa ditandingi orang lain 5. Menyuburkan tanah Ketika hari kiamat tiba Dajjal akan terus berusaha untuk mempengaruhi manusia Sehingga keimanannya tergoyahkan Salah satunya Dajjal akan menunjukkan kepada manusia bahwa dirinya bisa menyeburkan tanah Banyak manusia yang kurang imannya mudah untuk percaya kepadanya Kecepatan berjalan Dajjal yaitu seperti mendung yang diterpa angin Dajjal akan menemui suatu kaum dan mengajak mereka untuk menyemaninya Kemudian kaum tersebut akan percaya dan setelah itu Dajjal akan menyuruh langit menurunkan hujan sehingga tanaman-tanaman akan tumbuh menjadi subur 6. Menghidupkan kembali orang yang dibunuhnya Saat kemunculan Dajjal, ia akan melakukan kebengisan yaitu dengan cara membunuh kaum muslim yang enggan percaya terhadapnya bahwa dirinya adalah Tuhan Lalu setelah membunuh, Dajjal akan menghidupkan kembali orang tersebut Itulah salah satu tipu muslihat yang dilakukan Dajjal Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!